Hai Sobat Info Di Indonesia banyak sekali hal-hal mistis yang menyelimuti setiap cerita di tiap-tiap daerah. Semua kisah mistis dan adanya makhluk aneh di Indonesia yang merupakan satu asli Indonesia sering dijumpai atau ditemukan di beberapa wilayah di negara kita. Makhluk-makhluk ini ternyata menunjukkan kekayaan dan keanekan agaman satwa juga cerita makhluk yang dimiliki oleh Indonesia. Nah berikut ini adalah beberapa makhluk aneh di negara kita yang pernah ditemui warga. So kalau penasaran yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya guys agar kamu selopdate video-video terbaru dari kami. Simok pembahasannya sampai akhir. Pasangan Tengkorak Jenglot Jenglot merupakan hewan bertubuh talazim atau makhluk aneh di negara kita yang menyerupai hewan sering ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Kehadiran mereka sulit sekali dijelaskan secara ilmiah bahkan logika meskipun terkadang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ternyata nih guys, penemuan makhluk-makhluk yang ternyata menarik perhatian warga tersebut bukanlah sekedar cerita fiksi saja. Kalian harus tahu nih guys bahwa warga desa Ranu Wurung kecematan Randu Agung Lumacang digegerkan akibat penemuan sepasang suami istri Tengkorak yang diduga Jenglot. Penemuan makhluk misterius ini bermula dari kecurigaan warga atas seorang yang pernah terlihat mengubur sesuatu di pemakaman umum di desa tersebut. Karena penasaran nih guys, gundukan kuburan yang berisi benda misterius itu pun dibongkar. Saat digali, ada sebuah peti yang dibungkus kain kavan berukuran 31 cm dan lebar 10 cm. Ketika dibuka ada sepasang mayat kecil seperti berpasangan. Nah, penduduk semakin kaget karena saat dibuka mayat tersebut bergerak-gerak. Warga menduga nih, pasangan Tengkorak itu adalah sejenis makhluk halus jenglot. Dua Tengkorak yang menjadi tontonan warga sekampung ini, ternyata rencananya akan dibakar karena mengkhawatirkan membahayakan penduduk yang menemukan. Ikan Gabus Keemasan Konon Bisa Menyembuhkan Penyakit Nah, gara-gara menemukan ikan gabus misterius berwarna keemasan nih guys, Suriansyah yakni seorang warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, harus rela setiap hari rumahnya dipenuhi warga yang penasaran melihat ikan unik tersebut. Tubuhnya yang berwarna keemasan ternyata membuat sebagian warga percaya bahwa ikan gabus tersebut merupakan ikan keramat. Bahkan ada juga yang meyakini bahwa ikan ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berita ini pun menyebar dari mulut ke mulut yang akhirnya membuat warga dari luar desa datang berbondong-bondong melihat ikan misterius yang satu ini. Selain itu nih guys, tidak hanya melihat saja, sebagian warga bahkan meminta air rendaman ikan ini untuk kesehatan dan permohonan lain. Banyaknya warga yang meminta air tentu membuat warga Suriansyah kewalahan. Mereka harus menyediakan bahkan hingga 40 jirijen air. Buncul sosok siluman air Makhluk aneh di Indonesia dan misterius lanjutnya ditemukan di desa Pamijahan, Cirebon, Jawa Barat. Masyarakat desa menyebutnya dengan kata buncul, yakni sosok siluman air yang bentuknya mirip jenglot berambut panjang dan bergigit tajam. Namun badannya bersisik seperti hewan melata, kepalanya seperti manusia dan berkumis panjang. Tidak seperti jenglot yang berukuran mini, buncul memiliki poster tubuh yang lebih besar nih guys. Panjang tubuhnya dapat mencapai 30 cm. Makhluk menyeramkan yang satu ini pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang bernama Abdul Jamil. Ia menemukannya di aliran sungai Cisoka Pondblong di Cirebon. Pria yang tidak dapat mendengar dan berbicara ini menangkap buncul di sebuah batu besar. Saat ditemukan, buncul masih bisa bergerak nih guys. Bahkan berusaha melawan dengan cara menggigit dan mencakar. Warga sekitar pun meyakini bahwa buncul sering mengganggu anak-anak yang berenang di sungai. Ada juga yang percaya nih guys, bahwa makhluk misterius yang satu ini bisa menghisap darah anak-anak saat berenang hingga meninggal. Hmm, gimana nih guys menurut kamu? Keluar kuning yang diduga makhluk jadi-jadian Biasanya nih guys, kelelawar yang kita kenal kebanyakan berwarna hitam bukan? Namun di Kelurahan Kebun Sariwetan, Probolinggo, Jawa Timur, warga sempat geger dengan penemuan kelelawar berwarna kuning. Mereka menyebutnya pokopok. Makhluk jadi-jadian yang suka mencuri beras dan biasanya dipelihara untuk pesukihan. Makhluk aneh ini ditemukan di halaman salah satu warga, di mana warga tersebut lalu menempatkan kelelawar yang memiliki panjang 15 cm ini dalam toples plastik yang tertutup rapat. Selain itu nih guys, ternyata sebelum penemuan ini, beberapa warga sering mengalami kehilangan. Dan warga pun akhirnya berharap, dengan tertangkapnya kelelawar ini tidak ada lagi kehilangan beras atau barang yang lain. Penemuan kelelawar kuning ini menjadi penemuan makhluk aneh di Indonesia yang sempat viral pada saat itu. Ular Piton Raksaksa Yang Dianggap Keramat Ular piton umumnya berbadan besar nih guys, namun ular yang satu ini dianggap keramat karena ditemukan di dalam gorong-gorong tempat ibadah di Banten. Belitia yang berwarna kuning keemasan menjadi salah satu pendukung yang membuat warga menyangka ular ini adalah makhluk jadi-jadian. Rumah penemu ular ini pun dipenuhi oleh warga, bahkan hingga anak kecil loh. Mereka ingin melihat ular yang bagian atasnya berwarna kuning keemasan. Nah selain itu nih guys, ular ini sudah beberapa minggu merasahkan warga. Karena sebelumnya warga melihat penampakannya di area persawahan, namun tidak bisa ditangkap. Ikan Berkepala Buaya Seorang warga Surabaya, Jawa Timur terkejut ketika di dalam jaringnya tersangkut seekor ikan misterius yang memiliki tubuh aneh. Kepalanya mirip dengan kepala buaya, namun tubuhnya bersisik seperti ular. Ikan yang bentuknya tidak lazim ini guys, kemudian diangkat dan ditaruh ke dalam bak. Namun sayang sekali, 3 jam setelah itu ikan aneh tersebut mati. Warga pun langsung berdatangan melihat wujud ikan berkepala buaya yang satu ini. Akhirnya, cerita-cerita mistis pun beredar cepat. Ada yang mengatakan ikan ini merupakan jelmaan siluman buaya penunggu sungai? Sayangnya nih guys, ikan ini tidak bisa bertahan lama untuk diteliti soal jenisnya. Penemuan ikan berkepala buaya ini menjadi penemuan makhluk aneh di Indonesia, yang sempat rame dan menjadi perbincangan warga Surabaya. Kambing berwajah semar Sekilas nih guys, memang tidak ada yang istimewa dari anak kambing yang satu ini. Layaknya kambing yang baru lahir, tubuh mungilnya berbalut bulu tipis. Tapi coba perhatikan bagian wajahnya. Wajah anak kambing Gunung Kidul, Yogyakarta ini lain dari anak kambing lainnya. Karena terdapat tulang yang tumbuh di bagian wajahnya yang merupai jambul. Warga memanggil anak kambing betina ini dengan sebutan kambing si wajah semar. Sebelumnya nih guys, kambing berwajah aneh sempat ditemukan di desa batu, Panaluyo, Sulawesi Barat. Lihatlah bentuk kepala dan mulut kambing yang tidak seperti kambing pada umumnya nih guys. Kepalanya lebih bulat, dengan posisi mulut yang masuk ke dalam. Mata dan gigi kambing juga ikut sedikit maju. Posisi daun telinga kambing ini berada di bagian kepala, padahal terletak di bagian bawah tanduk. Bahkan tidak hanya itu saja guys, kambing ini juga memiliki leher yang pendek. Dan bagian bawahnya terdapat tonjolan daging menggantung mirip seperti hewan monyet. Nah itu tadi adalah informasi mengenai beberapa makhluk aneh di Indonesia yang ditemukan warga yang sempat menjadi berita viral dan membuat warga berbondong-bondong ingin melihatnya. Jadi gimana nih guys menurut kamu? Apakah kamu pernah melihatnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi!